Ini yaitu Nuri Maulida juga artis yang baru terjun ke dunia desainer ini mengawali dengan merancang busana muslim Sarih. Akan tetapi kali ini dia akan bercerita tentang order pertama yang mendesain baju pengantin dengan motif polkadot. Setiap manusia pasti ingin lebih maju dan melakukan hal terbaik demi hidup yang lebih berkualitas. Tidak hanya fokus pada satu pekerjaan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada juga merupakan hal yang berpotensi membawa banyak keuntungan. Nuri Maulida contohnya. Meski sibuk berkarir di dunia entertainment sekaligus menjadi perancang busana muslim Nuri tidak pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Seperti saat ditemui tim entertainment news kemarin artis berusia 23 tahun ini sekarang sedang mencoba mengembangkan karir bisnisnya dengan menjadi desainer baju pengantin. Kalau baju pengantin, jujur ini first time ya gitu. Memang perdana banget untuk ditemui baju pengantin gitu. Dan memang karena Nuri ini, Mbak Nuri Maulida ini, apa ya, basicnya bukan memang fokus di kebayang atau wedding gown tidak, lebih ke busana muslim seperti yang aku pakai, lebih daily gitu ya. Terus juga, walaupun gaun-gaun tapi gaun-gaun yang buat tamu undangan yang datang ke pesta pernikahan bukan si pengantinnya gitu, jadi karakternya sendiri si NM-nya kalau untuk bikin wedding gown itu memang tidak seperti desainer lain yang kebayaan yang full payet atau apa, tidak sih gitu. Jadi kita lebih bermain di sworoski, batu, kayak gitu-gitu. Ya, sebenarnya lebih banyak sih idu-idu yang tertuang kesini itu dari mama, mama aku gitu. Aku cuma paling kayak, kayak ini kurang disini, ini ditambahin bagian sini, seperti itu gitu. Jadi memang dari pengantinnya tidak ada permintaan, pengen pakai sworoski ya disini, pengen disini, disini enggak. Jadi memang pure dari kita, kita kasih lihat apa yang kurang segala macam baru dia komen. Pasti ada tingkat perbedaannya dari segi model, dari segi kain, dari segi aksesoris juga pasti berbeda gitu. Sementara kalau gaun pesta biasa yang Nuri buat gitu di NM untuk busana muslimahnya itu yang kalau untuk gaunnya Tidak terlalu banyak menggunakan aksesoris, kayak sworoski, batunya tidak terlalu banyak, secukupnya aja. Gak ada kesulitan, cuman di awal aja mungkin agak takjub karena wedding gown ya, syari, oke. Kalau pengen pakai brookat, batik kebaya pikirannya, tapi polkadot, hah polkadot, kurang dari beberapa minggu ya gitu, cuman sebentar aja. Alhamdulillah suka, Alhamdulillah mereka senang, happy, bahwa suka nih sama bajunya gitu, suka sama desainnya. Cuman memang ini belum finish ya, ini masih 90%, kita masih harus ada penambahan-penambahan aksesoris dan penyelesaian nih bagian-bagian tertentu gitu. Cuman gak bisa dibilang apa yang mau ditambahin, karena biar besok lebih surprise aja. Meski cukup bangga dengan hasil rancangannya sendiri, namun hal tersebut tidak membuat Nuri menjadi cepat puas. Dengan kerja keras yang dilakukannya, Nuri sangat optimis ia dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Tuh Tem, kalau misalnya mau nikah bisa pesen di Nuri Mawidah. Saya mau udah siap gimana, jodohnya aja belum siap. Waduh, tapi ini ya ngomongin industri dunia fashion hijab ya, terkati di Indonesia ini semakin berkembang sekali loh belakangan ini, karena setiap tahunnya ini, ini meningkat sebesar 7%. Setiap tahunnya peningkatan itu 7% dan ini didukung kenapa? Coba, karena banyak sekali komuniti hijabers sekarang ini di Indonesia. Ini guys, ada fakta menarik juga tentang hijabers di Indonesia gitu ya. Hijabers Indonesia ini, negara kita ini menjadi trendsetter bukan hanya di negara sendiri, tapi di Asia Tenggara. Negara-negara seperti Filipina, Singapura, Malaysia itu kiblatnya ke Indonesia untuk masalah hijab. Kenapa? Karena modifikasi-modifikasi hijab yang dilakukan oleh para hijabers di Indonesia ini menarik, mulai dari warna, cara pemakaiannya. Iya, semakin berkembang ya, kalau misalnya dulu orang pakai hijab itu terkesan dengan tua atau gitu-gitu aja, sekarang tuh banyak inovasi soalnya. Jadi bisa terlihat muda, menarik desainnya semakin beragam ya kan. Dan juga ini kalau misalnya ngomongin hijabers, memang para komuniti di Indonesia ini, komuniti hijab di Indonesia ini banyak mengadakan acara seperti mengadakan bazar atau fashion show. Jadi banyak terinspirasi gitu loh teman-teman. Oke, masih informasi dari selebih.